Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Anak Kempang TV Teman-teman pada hari ini Saya sampai di farm Kondisi sedang mati listrik ya Bisa kita lihat nih ikannya Belum megap-megap sih Perkiraan saya ini matinya Baru sekitar 10-15 menit lah Karena Supercas juga saya pegang Masih anget tadi ya Nah ini gimana nih kondisi ikan ketika mati lampu Nah itu beberapa udah ada yang megap-megap ke atas ya Bener-bener baru Sampai empang nih masih pegang kunci motor Sampai-sampai tuh Udah mati listrik kayak gini jadi Harus segera kita Antisipasi dengan menyalakan genset ya teman-teman Yuk kita lihat prosesnya Nah ini lagi diisi dulu Bensinnya Kita ini pakai Pertalite Nah untuk instalasinya itu Kita sudah pakai Apa nih? Stacker ya bang? Apa sih nanti? Ya inilah Jadi kalau ke atas ini aliran PLN Kalau ke tengah ini kosong Kalau ke bawah ini ke genset Tuh Jadi nanti kalau gensetnya udah nyala Tinggal kita colokin kabel ini Ini inverternya Nah itu bensinnya udah diisi Nah itu bensinnya udah diisi Nah itu bensinnya udah diisi Lalu cuknya Kita atur dulu Bensin dikebawahin dulu Stacker oh ya kuncinya disini Kunci genset Bismillahirrahmanirrahim Ini udah menyalai teman-teman Supnya kita kembalikan dulu Ke posisi normal Nah ini udah posisi standby Nah tinggal kita colokan Ini Stacker Ada di netral ya Di nol ya Jadi gak ada aliran refrik Nah ini kita colok Lalu kita turunkan ininya Stackernya Ke bawah Nah bisa kita lihat ya Disini sudah menyala Invelternya Kita turunkan teman-teman Ke 10 aja ya Langsung kita Run Nah yang satunya sudah menyala Jadi sudah menyala Sekarang kita lihat kondisi kolam Sudah keluar bangga man Asap Asap Nah ini hati-hati ya teman-teman ya Yang gensetnya di dalam ruangan ini Asapnya sangat berbahaya Jadi kalau bisa pintunya dibuka Dan jangan ada orang di dalam Sekarang kita lihat kondisi kolam Nah Elrasinya sudah menyala Setelah Kurang lebih setengah jam 20-30 menit kita nyalakan genset Ternyata listrik sudah menyala Jadi langsung kita matikan aja ya Nah sekarang kita akan Menunjukkan bagaimana Cara mematikan gensetnya Yuk langsung kita ke ruang mesin lagi Nah yang saya dulu kita matikan Kita stop dulu Lalu Stackernya Kita pindahkan neutral Nah Nah genset kita matikan Nah genset sudah mati Itunya dulu Off Itunya off belum Nah bensin Kita offkan juga Nah lalu Ini untuk genset Ini netral Atas PLN kita naikkan ke atas Nah Sudah nyala Kita nyalakan lagi Ini sudah Powernya sudah dari PLN Oh stop Salah pencet Nah ini kita naikkan lagi ke normal ya Sudah normal lagi teman-teman Sudah menyala dengan normal Ini dengan Kekuatan 14 Hz teman-teman Sudah normal ya Jadi itulah video saya Tentang bagaimana Penanganan kelistrikan Ketika mati listrik Dan penanganannya Untuk menyalakan dan mematikan genset ya teman-teman Oh ya satu hal lagi Untuk teman-teman yang mengalami mati listrik Saran saya Kita memberikan spare waktu sekitar 2 jam lah Dari saat mati listrik dan pemberian pakan Karena Ikan yang Setelah mati listrik itu pasti mengalami stres teman-teman Begitu pula dengan amoniak Yang awalnya itu teraduk Di badan air Itu saat mati listrik kan dia menjadi endapan ya di bawah ya Begitu pula dengan flok, amoniak dan lain sebagainya Nah begitu listrik nyala Otomatis dia teraduk lagi Nah itu Ikan biasanya tuh kaget tuh Dari airnya Bening Karena endapannya turun ke bawah semua Terus naik lagi endapannya ke atas Jadi untuk Mengurangi tingkat stres ikan Lebih baik kita memberikan waktu 2 jam Agar ikan kembali Seger lagi baru kita kasih makan Ya saya rasa segitu saja video kali ini Semoga bisa bermanfaat Sampai bertemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati